Halo, Assalamualaikum Selamat datang kembali di dapur Ibu Sehan Kali ini, Ibu Sehan mau berbagi resep Membuat roti sobek pandan bukus Ini rotinya super lembut dan enak Bagi yang mau tahu bagaimana Ibu Sehan buatnya Tonton videonya sampai selesai ya Untuk bahan-bahannya disini ada 250 gram tepung terigu cakra kembar 110 ml susu cair hangat 50 gram gula pasir 1 butir telur ayam Sedikit pasta pandan Setengah sendok teh garam halus 1 sendok teh ragi instan 30 gram margarin Dan seperempat sendok teh SP Selanjutnya, campurkan sedikit pasta pandan Kedalam susu cair hangat Lalu aduk dan sisihkan Selanjutnya, siapkan wadah yang lebih besar Masukkan tepung terigu Masukkan ragi instan Masukkan 1 butir telur ayam Ini suhu ruang ya Telurnya Masukkan gula pasir Dan susu cair hangatnya Ini susu cairnya harus dalam keadaan hangat Kalau susu cairnya dalam keadaan dingin Roti sobeknya tidak mau mengembang Kemudian masukkan 1.4 sendok teh SP Kemudian ini akan saya mixer Kalau adonannya sudah setengah kali seperti ini Matikan mixer Tambahkan garam halus Dan margarin Kemudian mixer lagi Hingga kalis Dan ini tekstur adonannya sudah lembut Dan sudah kalis Kemudian matikan mixer Dan ini adonannya Saya pindahkan ke alas matra silikon Kemudian Adonan ini akan saya bagi Menjadi 6 bagian Di sini saya kira-kira saja Kalau teman-teman mau timbang Juga silakan Lalu bulatkan adonan Kemudian di sini saya sudah ada loyang Ukuran 18 cm Yang sudah diolesi dengan margarin tipis Dan ada juga coklat batang Yang sudah saya potong-potong Untuk isian Roti sobek pandannya Kemudian pipihkan Adonan Biarkan bagian tengahnya Sedikit tebal Lalu masukkan Coklat batangnya Tutup dan bulatkan lagi Untuk isiannya itu sesuai selera ya Mau dikasih coklat batangan Atau selai coklat Selai sari kaya Disesuaikan sama Kesukaan masing-masing saja Kemudian masukkan ke dalam loyang Ambil lagi adonannya Lalu bulatkan Pipihkan Biarkan bagian tengahnya Agak sedikit tebal Masukkan Coklat batangnya Lalu tutup Dan bulatkan lagi Lakukan hal yang sama Sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini dikukus selama 30 menit dengan api sedang. Setelah 30 menit, matikan kompor dan biarkan sebentar saja baru dibuka tutupnya. Dan inilah hasilnya, kelihatan ya, roti sobek pandannya sudah matang, mengembang, kemudian keluarkan dari gugusan. Lanjut saya mau pindahkan roti sobeknya. Ini tidak lengket sama sekali ya. Nah, ini dia roti sobek pandan kukusnya sudah matang dan siap untuk disajikan. Untuk teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan notifikasi resep terbaru dari Ibu Sehan. Sekarang saya mau coba. Sekarang saya mau cobain roti sobeknya. Ini kelihatan ya, kalau roti sobeknya lembut, berserat. Ini roti sobeknya masih dalam keadaan panas. Panas. Coklatnya lumer. Rotinya manis, enak. Ada sedikit rasa pandan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video Ibu Sehan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.